Senin pagi 17 September 2018 bertempat di halaman kantor Bupati Batanghari. Pemerintah Kabupaten Batanghari menggelar deklarasi pemilu damai dan sejuk bersama unsur form komunikasi pimpinan daerah beserta sejumlah peserta pemilihan umum. Deklarasi dihadiri langsung Bupati Batanghari Syahir Shah dan sejumlah pejabat di lingkup pemerintah daerah serta jajaran Forkopimda yang terdiri dari TNI, Polri, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri, Komisi Pemilihan Umum Daerah dan Badan Pengawas Pemilu serta sejumlah pimpinan partai politik dan para calon kepala desa. Dalam deklarasi pemilu damai ini masing-masing perwakilan mendeklarasikan langsung pelaksanaan pemilu damai dan sejuk yang ditandai dengan penandatanganan fakta integritas terkait pemilu damai. Deklarasi dilakukan guna mengantisipasi dan mencegah serta menolak informasi hoax dan isu sara serta kampanye hitam baik dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak tahun 2018 maupun pemilihan legislatif serta pemilihan presiden tahun 2019 mendatang. Sementara itu Bupati Batanghari Syahir Shah mengatakan sebagai kepala daerah dirinya sangat mendukung penuh pelaksanaan pemilu damai dan sejuk khususnya di bumi serentak bak regam. Bahkan dirinya sangat berharap proses pemilu mendatang dapat berjalan sukses dan lancar. Bukan hanya Hoax dan Batanghari seluruh maksudnya berharap pil ke KADES kemudian di tempat kita ada pil KADES ya kalau di seluruh tempat lain itu ada pil pemilihan presiden, pemilihan legislatif baik mulai dari DPR, FDI, DPD, kemudian DPRD tentu kita semua berharap acara Pesta Demokrasi ini berlangsung dengan peti damai dan sejuk. Pirdana Trio, Jambi TV